Hezbollah telah melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan dan Palestina Utara. Dalam pernyataan Hezbollah, mengungkapkan bahwa para pejuangnya menyerang sekelompok tentara Israel di daerah Al-Omrah menggunakan roket pada Rabu 30 Oktober 2024. Setelah serangan pertama, Hezbollah melancarkan roket kedua kepada kelompok tentara Israel di lokasi yang sama. Selain itu, serangan juga dilakukan di daerah Al-Khauqah dekat Al-Qiyam dengan dua rentetan roket diluncurkan. Hezbollah menegaskan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mendukung rakyat Palestina dan mempertahankan Lebanon. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan tiga roket juga ditembakkan dari Lebanon ke wilayah yang diduduki. Selain itu, serangan lain menargetkan pemukiman Al-Jalil Panhandel memicu alarm di beberapa daerah utara Israel. Media Israel melaporkan ledakan drone di pabrik suku cadang UAV di Naharia dan pemadaman listrik di lokasi militer akibat penembakan dari Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.